Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dek? Dengan siapa ini? Hidayah Alhamdulillah Sudah menikah belum? Belum Didoakan ya Tunggu dulu doa apa dulu dek Sing dapat jodoh yang solehah Kok gak amin? Tenang dek tenang Di aminkan semua jamaah ya Sudah ada calonnya belum? Oh ya itu ada yang solehah Tenang ya Jangan terlalu cinta ya Halo? Iya Karena kalau sudah terlalu cinta Suka ngabisin tempat hati untuk Allah Itu yang bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ibadatik Amin Jangan lepas doa itu Pendek doanya tapi paten sekali Hapal belum? Allahumma Allahumma a'ini Wa syukrika Wa syukrika Wa khusni Ibadatik Ini doa agar kita ditolong oleh Allah Untuk selalu bisa zikir Zikrullah itu nikmat yang terbesar Orang kalau ahli zikir Yang benar Maka dia adalah orang yang Disukai Allah Karena orang yang paling banyak diingat Allah Adalah yang paling banyak mengingat Allah Juga doa itu ditolong menjadi ahli syukur Dan ahli ibadat Wa khusni Ibadatik Jadi yang benar-benar ahli ibadat yang baik Yang bisa mengabdi ke Allah dengan benar Baik Nah Kalau zikir sudah sering kita bahas Sekarang kita membahas tentang Syukur untuk hal-hal yang sangat-sangat halus Yang sering kita anggap bukan nikmat Jadi kita nikmat itu Kalau dapat kiriman kue Alhamdulillah Dapat kiriman baju Alhamdulillah Kita seakan-akan Karunia Allah itu hanya untuk insidental Kadang-kadang Dan yang dianggap besar Tiba-tiba ada yang ngasih uang Dua gepok Uang seribuan Alhamdulillah Ada yang draktir makan Alhamdulillah Ada yang ngundang umroh Alhamdulillah Padahal Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu Benar-benar Bukan tiap hari Bukan tiap jam Bukan tiap menit Bukan tiap detik Tiap saat Kalau ada bilangan Waktu lebih kecil dari detik Itu pasti nikmat dari Allah Ini nikmat Kita diciptakan jadi orang aja Udah nikmat besar ini Kita tidak bisa ujuk-ujuk ada Percayakah kalau radio ini Bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak Percayakah masjid yang ada ini Bisa jeleg ada dengan sendirinya sendiri? Tidak ada Kita sama Masjid ini dirancang oleh banyak pihak Ada arsitek Ada teknik sipil Ada bagian pengawasan Ada bagian Tukang Ada mandor Ini Membangun masjid ini Masya Allah Lama Rumit Detail Dengan melibatkan Banyak sekali orang Lah kita diciptakan oleh Allah Yang begitu rumitnya Dan beres Dan ini tubuh Bukan hanya diciptakan Tapi diurus Nah seperti barusan Saya batu Itu tidak mudah hadirin Karena paru-paru harus neken Dengan kecepatan tertentu Supaya ngeluarin udara Nah coba kita lihat Nikmat apa yang diberikan di tubuh ini Alhamdulillah Ini baru fisik ya Supaya kalau ngaca Jangan centil Tapi syukur Ini nikmat luar biasa Setiap saat hadirin Rambut Rambut itu nikmat Keatasnya nikmat Kedalam kulitnya nikmat Keatasnya rambut tumbuh Itu nikmat Karena kalau hanya akar aja Enggak keluar rambutnya Gundul namanya Kalau rambutnya aja Enggak ada akarnya Gundul juga Sekali nyisir Selesai urusan Ini nikmat Tumbuh hanya sekitar disini Tidak buluan rawat Coba Kalau semuanya rambutan Kumplit Begitu Alhamdulillah Berhenti disini Kecepatannya juga Tidak terlalu cepat Sehingga tidak boros Coba kalau sehari Lima senti Kita hari-harinya Ditukar cukur Antri Dan ukurannya sama Gimana kalau gede sebelah Satu kayak kawat Satu lembek Satu kayak pisang Seperti apa Sudah jangan ketawa Membayangkan rambut Kepala kita tumbuh pisang Kan kurang Kurang keren Bener Satu disini Pisang kayak tanduk Alhamdulillah Dan untung kita Tidak tandukan Ini Alis nikmat Allah Bulunya tidak memanjang Seperti rambut Siapa yang ngatur Bulu mata Bulu hidung Alhamdulillah Akhwat tidak ada Jang-jangotan Kan kurang indah ya Kalau pakai kerudung Terus jangotan Mungkin ada Satu dua yang begitu Alhamdulillah Kalau ngatur hidung Ngadep ke bawah Kalau ke atas Harus bawa payung Kalau hujan Mata Seimbang Kedipnya juga Bareng tanpa kita pikirkan Ada air matanya Bisa ada kornea Yang begitu rumit Mata ini Dan kita tidak merasa Ini nikmat Kita tidak merasa Rambut itu nikmat Kedip itu nikmat Coba kalau kedip Kita kecepatan Yang utah ya saya Atau lambat Apa yang terjadi Tabrakan Di tol yang pas merem Pas buka Sudah gepeng Ini nikmat Kedip itu nikmat Bisa melihat Kiri kanan Itu nikmat Baru tahu Nikmat ini Sangat mahal Kalau Allah mengambil Pandangan kita Atau ada yang harus Ditetesin terus Ada seseorang Yang kemana-mana Bawa obat tetes Karena cairan lemak Di cairan matanya Kurang Dikit-dikit tetes Dikit-dikit tetes Bayangkan Kita Berpuluh tahun Tanpa harus Pakai obat tetes Betul? Ini nikmat Jadi lihat Rambut syukur Lihat mata syukur Pendengaran Ini nikmat Tanpa rumit Kita bisa mendengar Coba dibuat Tidak stereo Satu aja tutup Coba tutup Sebelah kanan Coba tutup Bagaimana rasanya Tutup Gak enak kan? Stereo itu nikmat Coba tutup Dua-duanya Jarang kita Menyukuri Benar-benar Harusnya kita Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Karim Ini baru Yang nampak Secara lahir Ya Coba Kalau telinga kita Diambil Sebelah Diambil Dua-duanya Baru tahu Ini betapa Mahalnya nikmat Ini Nafas Kita Enggak menganggap Ini sebuah nikmat Tiap kali nafas Coba Kalau bisa ngisep Enggak bisa ngeluarin Melendung Hadirin Dan tangkap Oleh paru-paru Kemudian Oksigennya Disebarkan Lewat darah Sampai ke ujung Siapa yang Ngerjakan ini Jadi tiap Nafas Itu adalah nikmat Demi Allah Tiap nafas Mau narik Mau ngeluarkan Itu adalah nikmat Makanya Para kekasih Allah Nah Narik nafas Itu Zikru loh Karena sebagai syukur Ke Allah Ya Allah Keluarkan Itu juga Merupakan Syukur Detak jantung Ini nikmat Coba Kalau jarang Repot Atau rusuh Bisa meletus Eh serius Hadirin Akan pernah Detak jantung Sampai 120 Yang diastolnya Yang bawahnya Enggak ngerti Tenang Yang pucat Susternya Kenapa Diukur lagi Wah 120 Memangnya Kenapa 120 Kan beda dikit Dari 70 80 Ke 120 Kacek 40 Kalau misalnya 500 Baru dah tegang Aduh Pas ditanya Ini bisa Masalah besar Kalau 120 Diastol Yang bawah Biasanya 110 70 120 80 Nah Yang bawahnya 120 Itu bisa Pecah Katanya Ya Dinaikin Padahal kan Bilangan banyak Buat seder 2000 Hadirin Detak jantung Tiap saat Itu nikmat Makanya Kalau yang mau bersyukur Sambil pegang Detak jantung Alhamdulillah Ya Allah Ini nikmat Darimu Alhamdulillah Alhamdulillah Itu bisa Sambil nafas Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Tiba-tiba Ada yang kentut Alhamdulillah Telinga Masih normal Bisa mendengar Suara selembut Ini Tiba-tiba Tercium Hmm Variasi Alhamdulillah Bisa membedakan Bau karbit Ya Dan gak lama Alhamdulillah Alhamdulillah Nah hadirin Maksud A.A.T Kita tuh Jangan kufur nikmat Jangan hidupnya tuh Hanya dengan Keinginan Yang banyak Karapan Kecewa Jengkel Sedih Nelangsak Padahal Kalau mau syukur Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah janji La insya Kartum La adhiran Wala in kafartum Inna azabi La syadid Ini janji Allah tuh Pasti Kalau kita Syukur Syukur Ala Kulli hal Itu Allah Jamin Akan ditambah Nikmatnya Jadi Jangan takut Dengan karunia Karunia yang Belum ada Semuanya Ada Dalam Kekuasaan Allah Dan Allah Janji Dengan janji Yang tidak akan Pernah dipungkiri Allah janji Akan menambah Nikmat bagi orang Yang tahu Bersyukur Di antaranya Afdalu doa Alhamdulillah Bisa dibacakan Yang tentang Nikmat Allah itu Yang tidak bisa dihitung Silahkan Oleh Al-Fatihah 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 Wa atakum min kulli ma saaltumuh Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Innal insana lazolumu kaffar Dan dia telah memberikan kepadamu Segala apa yang kamu mohonkan kepadanya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Nisaya kamu tidak dapat menghitungnya Sungguh manusia itu sangat dolim Dan sangat mengingkari nikmat Allah Nah dengar sahabatku sekalian Ayolah bolehkah punya keinginan? Boleh jelas Tapi jangan sampai melupakan nikmat yang ada Ingin itu harus mengantarkan syukur Jaminan dari Allah tidak diberikan kepada ahli ingin Tapi ahli syukur Kalau ingin sesuatu Supaya ditolong oleh Allah Keinginan itu harus mengantarkan kita Jadi ahli syukur Nanti syukur itu yang membuka karunia Jadi jangan takut rejeki kita Semuanya ada dalam genggaman Allah Karir juga Tidak ada yang tidak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Cinta, jodoh, sehat Semuanya Makanya kalau ingin selalu ditambah karunia Ditambah kebahagiaan Ditambah pemberian Ditambah rizki Kuncinya adalah Jadilah ahli syukur Di antara Kunci syukur adalah Memuji Allah dalam segala keadaan Masya Allah Ayo Alhamdulillah Bisa tidur Alhamdulillah Saya dihina orang Alhamdulillah Atau dihina Sedikit penghinaan orang Saya ketipu Ih dikit lah Seperti si kabayan yang hilang motor itu Ketika ada Hitung-hitung Ini saya punya motor baru Si hitung di dapur Kabayan turun dari motor Sambil hidup tuh motornya Lihat ini motor baru Ketika hitung keluar dengan kabayan Ternyata motor sudah tidak ada Itu masih kabayan bahagia luar biasa Alhamdulillah Beneran tuh Kenapa kabayan Motor hilang Bersyukur Untung saya sudah turun Gitu Si kabayan membayangkan Coba kalau dia di atas motor Dia kan hilang Ini siapa yang pusing Hadirin Saya juga bingung Nah hadirin sekalian Pengumuman Pengumuman Ini agak penting Sehubungan dengan hari esok Ada solat jumat di istiqlal Untuk mendoakan Supaya Adilnya itu benar-benar adil Ditegakkan gitu Karena sekarang Sebagian masyarakat itu Termasuk MUI Para ulama Merasa Ini asak kurang pas Ya Tentang Kasus penistaan agama Karena bukan baru satu kali Sebelumnya Arswendo Terus siapa Permadi Lea Eden Dan beberapa lain Ketika melakukan itu Tanpa bak bibu Langsung ditangkap Langsung diproses Lalu dalam pengadilan Diminta bagaimana Fatwa ulama Kemudian Difonis Tidak ada yang kurang Tidak rumit Nah yang ini Pertama nangkepnya juga Enggak Sampai sekarang Kemudian Alot Sekali dengan Berapa Bahkan Semua Puncaknya Organisasi Islam MUI Muhammadiyah Yang besar Dan NU Sudah diundang Pimpinannya ke sana Dan menyatakan Hal yang sama Ini adalah Penistaan agama Tapi ya ternyata Begitulah Hukumnya Hanya hukum Dua tahun Gimana sih Satu tahun Dan dua tahun Percobaan Artinya Kalau dalam dua tahun Itu tidak melakukan Pelanggaran Tidak ditahan Ya Tapi kalau Pelanggarannya setahun Entah gimana lah Dan ini merasa Kok beda ya Nah mudah-mudahan Nanti hakimnya ini Tapi kalau secara pribadi Saya sudah menduga Dari awal juga Akan begini Ini bukan Magic ya Bukan Virasat atau apa Enggak Lihat dari pola saja Ya Dari polanya kan Yang satu ini Diperlakukan Spesial Kelihatannya Ya Yang ngebelanya Siapa ada disana sini Jadi Ketika sidang itu Juga sudah terbaca Ini ujungnya Bekel Rada-rada Dibebaskan Atau ringan sekali Dan ternyata Dan prediksi ini Dan prediksi ini Bukan hanya oleh saya saja Banyak orang-orang yang berpikir Mau menafakuri Yang dicemaskan apa Dicemaskan Di mana-mana juga Terjadinya Kerusakan besar itu Kalau terjadi Ketidakadilan Nah saya tentu Tidak mau Ya Negeri kita jadi Babak belur Hanya karena Satu perkara ini Yang tidak selesai-selesai Apalagi dengan Pilkada kemarin Nyata sekali bahwa Lebih banyak orang yang Menginginkan kebaikan Dengan adanya hal ini Ya Jadi mudah-mudahan Hari Jumat nanti Doanya itu Dikabulkan oleh Allah Dibalikan hati hakim Sehingga bisa memberikan Seadil-adilnya Yang memenuhi Dahaga Keadilan Dan tidak pengen Apa-apa umat Islam Ini bukan urusan Dengan etnis Bukan urusan Bineka Tunggal Ika Bukan urusan tradikal Dan sebagainya Dibawa ke arah sana Itu oleh orang Yang tidak suka saja Seakan-akan Ini masalah Bineka Tunggal Ika Tidak ada masalah Bagi kita Ini masalahnya Ada yang menista agama Dan kita belum merasakan Keadilan itu Ditegakkan Gitu Itu saja Mudah-mudahan doa Di sholat Jumat Nanti dikabulkan Ya Apakah Kesana Saya kesana Sesudah Acara di Kodam Untuk apa Ya seperti biasa Darutauhin Bagian Sasaku Memang kurang keren Hadirin Tidak apa-apalah Dah harus bagi tugas Yang bagian di depan ada Di tengah ada Dan rencananya Darutauhin Itu bagian Bersih-bersih saja Supaya istiqlal Dan sekitarnya Tetap bersih Begitulah Nah hadirin sekalian Oleh karena itu Hijab fest Yang asalnya hari Jumat Jam 4 Diganti jadi hari ini Jam 10 Di Sabuga Hijab fest Itu khusus Buat muslimah Yang berjilbab Ya Buat ikhwan berjilbab Tidak pantas Hadirin Tapi kalau mau datang Ya silahkan Di Sabuga Jam 10 pagi hari ini Itu dimajukan Dari hari Jumat Menjadi hari ini Ya semoga Semua kejadian Ada hikmahnya Dan kita bisa Bersikap sebaik-baiknya Kita mencintai Negeri ini Dan mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Bagian daripada Amal soleh kita Kita simak guru kita Ya Pak Miftah Farid Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Waktu Bapak terambil Beberapa oleh A-A-Nih Manfaat ya Pak Mudah-mudahan Pak Gimana Perasaan Bapak itu Pak Miftah Itu dengan Ini mah kita-kita aja Hanya berdua Pak Ya Saya mah asal merasa Asal kurang Kurang adil gitu Gimana menghadapi Semua ini Pak Bukan hanya kita Rakyat juga merasakan Rakyat merasakan Ada ketidakadilan Semua ini bisa Apa-apa Ya Apalagi sekarang Kata politik Kalangan bunga Katanya Ya Cuma Ya Kita bahagianya Karena tukar Buka Buka Apa-apa Tapi Dua ribu bunga Dibanding dengan Jutaan umat Yang berkumpul Menghadapi Apa-apa ya Pak Iya Iya Itu Pak Di dalam Islam Kalau ada Aparat yang kurang Adil gitu Gimana itu Pak Adil itu di atas Segala-galanya Halo Itu dosanya Lebih besar Mungkin ada Dibanding Hadis itu Ini akan mengatakan Di antara orang Yang paling cepat Masuk surga Setelah Nabi Rasul Dan syahada Adalah pemimpin Yang hadil Di antara Masuk Allah Yang paling cepat Masuk para agar Jutaan Jutaan Mishri Kemudian Pemimpin Yang tidak Dari Oh Tuh Jadi Terlaka Begini Sudah Jangan Pada Itu Jadi Tau 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 To otaknya, tidak terkendali dengan sesuai keinginan, tidak jadi, maka bisa duduk bisa diam, lambung mengurus, pankreas, mengeluarkan apa, ginjal, memproses ini setiap saat nikmat yang tiada tara, jadi kalau kita mau bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah, dalam hal apapun kita bersyukur, itu sudah benar hidupnya, nanti Allah akan membimbing kita dapat beragam karunia, mungkin hidil, lebih mudahkan hafal, Quran ya, diberikan beragam nikmat ketenangan, kemudahan rizki yang tidak diduga-duga janji bagi ahli syukur hati-hati nih, yang gelisah, galau, biasanya ini fokusnya kepada keinginan fokusnya kepada harapan fokusnya kepada yang tidak sesuai dengan keinginan dia bukan, tidak boleh tapi, jangan menghilangkan syukur, ada pertanyaan silakan iya pak silakan pak pak pakai mikrofon pak maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menanyakan bahwa di dalam kehidupan kita walaupun kita sudah sering mendapatkan penyegaran untuk bisa selalu bersyukur dan untuk bisa bersabar namun kenyataannya tidak segampang apa yang kita bayangkan suatu saat suatu saat kita memang menyadari kita bisa berupaya untuk bersabar dalam suatu masalah ataupun mensyukuri nikmat yang sudah ada namun kadang-kadang kita sering lupa lalai atau memang kita tidak sanggup melakukannya nah ini bagaimana supaya kita bisa istiqomah ini harusnya bawa busur dan anak panah pak potensinya ada ada busur ada anak panah ini sudah punya nih tapi kalau tidak pernah ada sasarannya tidak ada targetnya mau dipandahin kemana benar mana sembarangan tetangga yang menjerit makanya selalu harus punya target saya punya target minimal sehari saya mengucap Alhamdulillah seribu kali dua ribu kali terserah saja ya nah orang yang tidak punya target tidak ada seperti kenapa kita tidak hafal juz'amah karena tidak punya target untuk hafal benar kenapa kita tidak tahajud karena tidak ada target jadi ahli tahajud nah makanya selain kita target ibadah targetkan juga misalkan saya Rasulullah sehari seratus kali istighfat tanpa dosa saya berlumut dosa harus lebih dari itu berapa tidak apa-apa kalau mentargetkan sendiri karena kan kita tahu dosa kita seperti apa nah termasuk nikmat ini Bapak harus punya target saya sehari akan bersyukur kepada Allah dengan menyebut hamdallah misalkan seribu kali tidak cukup hanya Alhamdulillah pada waktu selesai sholat saja itu boleh itu tidak mengada-ada sepanjang itu menjadi mujahadah pribadi ya Pak ya yang jadi masalah kalau mewajibkan sehingga menjadi amalan baru yang tidak ada dan jadi wajib gara-gara kita buat sendiri itu tidak boleh tetapi kalau kita mau melatih diri satu target yang kedua fokus Pak sekarang ada sasaran panah target tapi kita tidak pernah fokus tidak juga target banyak yang buat tapi dia tidak fokus untuk mencapai target dia sudah buat target tapi dia lewat saja saya pokoknya bulan ini tapi dia tidak pernah fokus untuk baca Quran tidak pernah pegang Quran yang tidak akan mencapai target fokus yang ketiga nah ini nih untuk jadi seorang pemanah itu tidak bisa cuma sekali makanya disebut amalan yang paling disukai Allah itu adwa muha wa in kol walaupun sedikit jadi memanah tiap hari walaupun cuma tiga itu dilakukan tiap hari niscahit dia akan jadi pemanah bagus dibanding sekali memanah seratus panah dan cuma sekali-kalinya seumur hidup pokoknya mendikit tapi konsisten itu jadi karena konsisten itulah sebetulnya rahasianya kualitas itu jadi orang yang konsisten maaf ya pak saya juga kan suka belajar memanah saya lihat waktu susah sekali kena sasaran tapi saya tidak peduli yang penting saya lakukan yang terbaik dan tiap hari berlatih benar itu lama-lama mengelilingnya kecil kecil lama-lama dekat 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 kalau sekali memanah dan kena sudah tidak usah manah lagi itu pasti kebetulan tapi kalau terus berlatih kita sudah tahu ini bakal kena dan kita harus siap dengan berproses terus itu pasti keluar tenaga ototnya sakit anak panah patah dan kejepret tangan itu semuanya adalah investasi kita menuju sukses nah jadi kalau kita dalam proses mencapai ahli suku itu banyak perjuangan pergulatannya ya memang begitu sekarang siapa yang jago berenang kalau tidak masuk air siapa yang jago berkuda kalau tidak pernah nyentuh kuda tidak bisa kecuali kuda lumping begitu pertanyaan selanjutnya ada ya pak sudah besok Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh takdir Allah saya ditakdirkan jadi guru sekolah luar biasa Masya Allah jadi selama ini kunci sabar yang saya dapatkan ilmu jadi orang-orang sering berkata guru SLB itu sabar-sabar sebenarnya kalau ada ilmunya sabar itu mudah oh gimana deh saya jadi gak sabar jadi ya itu tapi ya terkadang gimana ilmunya jadi kalau ilmunya menghadapinya ada jadi tidak sesulit yang tidak harus apa istilahnya tidak sesulit yang tidak ada ilmunya maksudnya itu deh seperti itu nah itu saya yang jawab deh jadi kalau kita tahu ilmu menghadapi murid yang seperti itu maka kita akan jauh lebih sabar dibanding yang tidak tahu ilmunya gitu sama mengurus pasien juga pak katanya dokter perawat itu juga ada ilmunya supaya bisa lebih sabar nah gimana itu ilmunya deh cepat saya tidak sabar jadi ya terkadang ya sabar itu pengen sabar yang gak ada batasnya karena sabar kan gak ada batasnya kunci sabar itu gimana katanya sudah tahu ilmunya sekarang saya saya harus jawab jangan bikin emosi deh saya jadi tidak sabar nih jadi jadi ya terkadang istilahnya gak udah tahu ilmunya tapi tetap gak sabar oh gitu apalagi kami deh yang belum tahu ilmunya ah si adek dikira dia mau ngajarin ilmu sabar ternyata mau ngajarin hanya sabar gini kalau ingin sabar itu ya harus persis seperti kata guru saya dulu ya ada salah seorang guru dan beliau pindah ke desa dan sebelum pindah ke desa berkata gini mas Gim apapun yang terjadi selalu ingat kepada saya selalu ingat saya mas Gim harus ingat saya namanya itu sabar ya mas sabar 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 gitu jadi inti sabar itu adalah pada pukulan pertama kalau pukulan pertamanya ingat Allah kesananya akan lebih sabar ketika pukulan pertamanya gak ingat Allah atau telat ingat Allah itu yang membuat susah sabar jadi misalkan anak nangis atau siapa jengkel langsung ingat ini takdir Allah hari ini anak ini nangis pas naik mobil ketimpa pagar gak ingat Allah aduh pasti gitu kalau ingat Allah inna lillah wa inna ilaihi rojoon ini pasti sudah tertulis di lauh mafuj mobil ini ketimpa pagar disini ada rezeki tukang bengkel disini ada supaya gak ujub dengan mobil bagus ini untuk syukur yang ketimpa hanya kap mobil bukan kap kepala ku ya tidak ada yang banyak asal ingat Allah kalau gak ingat Allah kenapa ini pagar begini coba tanya ke pagar kenapa dia jatuh jadi error tapi kalau ingat izin Allah makanya kalau udah terjadi kepahitan ingat bahwa ini sudah terjadi dengan izin Allah pasti ada hikmahnya pasti sudah diukur pasti ada kebaikan di dalamnya pasti kalau pahit karena dosa saya disini akan ada pertolongan Allah semua ujian ada waktunya selesai dan hanya Allah yang bisa menghilangkannya yakin sabar jadi kecepatan yakin ke Allah dalam kejadian itulah yang menentukan kesabaran seseorang jadi makin banyak zikirnya ya makin banyak sabarnya jelas ya terakhir penelpon terakhir oh ibu mau nanya tolong ya karena di luar yang mau berangkat sudah siap jadi tidak bisa terlalu lama silakan eh dek tuh begitulah takdir yang ngacung di depan yang dikasih yang di belakang karena yang ngasihnya tidak lihat yang ngacung assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mehita alhamdulillah bisa ini dari kanada bu dari amerika dari kanada vancouver vancouver ya alhamdulillah iya iya alhamdulillah mau berterima kasih dengan semua ilmu tawhid kita disana selalu sharing apa masukan dan kita selalu mengingatkan tiap kali siaran radio itu dimulai alhamdulillah ya bedanya 2 jam jadi kalau disini jam 5 subuh disana jam 3 sore oh 2 jam ya alhamdulillah tapi harinya yang satu hari sebelumnya jadi bukan hari yang sama jadi hari ini hari apa di kanada nih sekarang hari kamis iya disana hari rabu wih telat sekali ya ya gak apa-apalah ya iya karena saya waktu ke kanada jumatan 2 kali disini terbang jumatan hari jumat terbang sampai ke kanada jumatan lagi itu ya gak apa-apa itu jumatan tersering dalam hidup saya baik pemerintah silahkan ya pertanyaannya A.A pernah sering bilang dalam tausia A.A bahwa kita melakukan sholat tahajud juga merupakan bentuk syukur kita atas semua karunia Allah tapi kadang-kadang saya juga masih banyak permintaan gitu loh dalam sholat tahajud itu jadi kadang-kadang suka gak syukur permintaan gitu kok bersyukur tapi banyak juga permintaan jadi gak apa-apa minta aja sebanyak-banyaknya masalahnya bukan masalah Allah itu lebih suka kalau kita banyak minta justru yang jarang doa itu yang dianggap sombong Allah udah tau keperluan kita bahkan kita juga dipepet oleh Allah supaya minta ke dia sebab minta ke orang mana ngejengkelin ya bagus bu makin banyak doa makin bagus ya satu lagi itu mau ditipesen teman-teman kapan datang lagi kita semua mengharapkan seperti dulu lagi waktu pas puasa ada gak Kanada yang lebih dekat ya bu yang dulu mah jauh saya gak nyampe-nyampe ke Kanada itu aneh kan jadi banyak pahalanya makin jauh kata oh iya ya bu itu sesuai dengan ceramah saya makasih banyak berapa jam bu dari sana ke sini lewat mana lewat hongkong kemarin karena delay jadi hampir 30 jam 30 jam ya dari jadi Vancouver ke hongkong Vancouver hongkong cuma 20-an 20 jam terus sudah gitu hongkong ke sini sekitar hampir 5 jam tapi kan ada transit ya 5 jam jadi karena kalau enggak bosan di pesawat juga saya juga sudah kan tidur 7 jam pas bangun terus mau ngapain lagi sekarang 13 jam oh saya mah itu ngedownload semua MQAA jadi saya kekeringin aja gak bosan oh gitu ya tinggal ininya aja bu ya apa biaya downloadnya baik-baik oh gitu ya makasih ya makasih ya sekarang kan Perdana Menteri Kanada ya jadi sekarang Trudeau tuh namanya Justin Trudeau beliau sangat sangat welcome betul ke warga muslim kemudian semua warga pengungsi Syria itu sangat beliau perhatikan kesejahteraannya semenjak mereka mendapatkan pekerjaan kebetulan saya juga sebagai employment counselor sebagai counselor yang membantu mencarikan pekerjaan untuk mereka jadi alhamdulillah kami sebagai warga muslim sangat-sangat bersyukur bersyukur beliau sangat memuliakan warga muslim terutama kita yang berhijab sangat-sangat nyaman kemudian sebagai ada pemenang Nobel pertama itu juga dia juga dari Pakistan dan juga menunjukkan betapa muslim sangat terima itu takdirnya begitu yang disebelahnya Kanada Amerika Mas Ntrum lagi jahil-jahilnya ke Islam kalau Kang Tudok ya Alhamdulillah itu Cep Ntrum sekarang ya begitulah tapi ya semuanya juga ada hikmahnya Insya Allah Bu mudah-mudahan saya melihat Kanada itu Masya Allah alamnya sangat indah dan Selandia baru mirip musim apa sekarang disana semia jadi makanya kalau sekarang kesana belum itu belum bulan puasa gitu saya sekarang mau itu pengajian malam jumatan nanti disini ya saya besok juga mau ke istiqlal saya ikutin aja oh gitu ya jangan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah sebetulnya masih pengen ini kita ngobrol-ngobrol tapi di luar jamaah yang mau berangkat umrah sudah siap saya minta izin ya recording 10 menit dari obrolan ini Insya Allah nanti sore nanti malam kita tutup kajian dan para penyimak Facebook dan Radio MKFM juga bisa mengikutinya sekali lagi saya mohon maaf mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya langsung ya maaf ya silahkan yang mau sholat sudah waktunya ya terima kasih ya terima kasih 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 terima kasih